Halo guys, kembali lagi di TMI Gadget ID dan hari ini saya ada sebuah smartwatch dan kali ini ada smartwatch yang menarik ini adalah Amazfit Neo sebuah smartwatch terbaru dengan gaya tampilan klasik mungkin beberapa kalian ada yang suka dengan tampilan seperti ini tapi sebelum kalian beli, saya mau share beberapa hal ke kalian dulu soal smartwatch ini jadi tonton videonya sampai habis Oke, pertama, untuk packagingnya saya nggak banyak bahas ya tapi kesan pertama saya soal boxnya ini bagus dan didesain dengan rapi hingga ke bagian dalam-dalamnya seperti biasa, kita dapat sebuah manual book dan chargerannya untuk varian warnanya ada hitam ada warna merah seperti ini dan ada yang hijau army warna hijau army ini terakhir saya cek belum ada yang jual, padahal ini warna yang menarik kesan pertama saya soal desainnya ini unik untuk sekelas smartwatch klasik banget desainnya tampilannya mirip dengan jam tangan saya yang satu ini smartwatch ini tampil dengan layar monochrome hanya ada angka dan huruf yang menampilkan beberapa informasi layarnya ini berukuran 1,2 inci bentuk bodinya ini persegi dan dimensinya menurut saya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil cocok di tangan saya di sisi sampingnya dilengkapi dengan 4 tombol fungsional yang serba guna ada tombol up, tombol down, kemudian ada tombol select dan tombol back di bagian kirinya keseruan bodinya ini dari plastik jadi terasa ringan di bagian belakangnya ada pin magnet charging dan ada sensor bio tracker PPG yang berarti smartwatch ini bisa menghitung detak jantung kalian pada bagian strapnya ini dari rubber memang agak kaku nggak selembut strap smartwatch saya yang lainnya tapi finishingnya ini rapi dan terasa halus saya pakai seharian masih terasa nyaman dan nggak bikin gatel walaupun kelihatan simple dan layarnya ini monochrome tapi ini sebuah smartwatch jadi harus dikoneksikan lewat aplikasi di smartphone aplikasinya ini bisa di install dari playstore atau kalian bisa scan barcode di buku manualnya nama aplikasinya ini adalah zip oke setelah di install kemudian kalian login kalau belum ada ID kalian bisa daftar dulu setelah terkoneksi tampilan jam pada smartwatch ini akan otomatis sinkron dengan smartphone oke pada smartwatch ini kita bisa pilih info yang akan ditampilkan pada layarnya seperti jarak tempuh ada langkah kaki, baterai detak jantung score PAI, alarm, timer ada data tidur, cuaca, dan kalori semua tampilannya ini bisa kita atur lewat aplikasinya jadi kalian atur aja sesuai kebutuhan kalian mana yang mau kalian tampilkan nah apa saja yang perlu kalian ketahui soal Amazfit Nyo ini sebelum kalian beli yang pertama Amazfit Nyo ini bisa menghitung detak jantung kita selama 24 jam atau seharian agar membantu kita tetap sehat ini berguna apalagi di saat olahraga yang berat oke yang kedua Amazfit Nyo ini juga bisa memantau tidur kita lewat aplikasinya kita bisa lihat bagaimana kualitas tidur kita berapa jam kita tidur dan semua penilaiannya akan ditunjukkan oleh score PAI nah yang berikutnya adalah score PAI ini sebenarnya ada di Mi Band 5 jadi PAI ini adalah Personal Activity Intelligence yang menganalisa data tidur kita menggunakan algoritma khusus sistem ini mengubah data kompleks personal dan keseharian kita seperti umur, berat badan, detak jantung, olahraga, kualitas tidur, dan indikator lainnya semuanya diubah menjadi nilai yang mudah kita pahami jadi dengan PAI kita bisa lebih paham dengan kesehatan kita oke yang keempat soal notifikasi walaupun layarnya ini terbatas si Amazfit Nyo ini tetap bisa menampilkan nama penelpon dengan jelas disertai bunyi seperti ini untuk notifikasinya ini juga ada bunyi dan ini saya coba di iOS maupun Android selama pemakaian notifnya tidak ada delay yang kelima, smartwatch ini punya tampilan layar always on display yang selalu aktif dan punya fitur lift to wake up yang ketika kita angkat LED-nya ini bakal nyala ini lebih praktis dan berguna banget apalagi di tempat yang gelap dimana di jam tangan saya yang lainnya harus dipencet tombol LED-nya yang keenam ini soal baterainya karena menggunakan layar monochrome atau hitam putih otomatis baterainya yang hanya 160 mAh bisa bertahan cukup lama dalam pemakaian saya selama 3 hari baterainya ini masih di angka 90% dan sampai hari ini, ini kira-kira udah 1 minggu baterainya ini mencapai 73% padahal status notifikasi semua aktif dan skor PEI-nya juga nyala untuk pengisian dayanya dari 60% dicas sampai penuh 100% butuh waktu sekitar 1 jam 1 menit cara ngecasnya tinggal kita posisikan saja sesuai dengan jajarannya dijepit aja karena ini bukan magnet yang ketujuh, semua was ini punya spesifikasi water resistant hingga 5 atm yang bisa masuk air hingga 50 meter selama 10 menit jadi semua was ini aman aja buat berenang atau kalian suka mandi hujan, ya silahkan aja dan yang terakhir, semua was ini punya fitur yang bisa mengingatkan saya per 1 jam untuk wake up atau bergerak kalau kelamaan duduk atau diam aja dan untuk spesifikasi lengkapnya sebagai berikut untuk harganya, Amazfit Neo ini adalah Rp 499.000 saya rasa cukup worth it dengan semua fitur yang kita dapatkan di semua was ini ini saya dapatkan di official store-nya di Shopee garansi resmi 1 tahun dan dikasih kartu garansi seperti ini link pembelian seperti biasa bisa kalian cek di kolom deskripsi oke kesimpulannya, smoke was ini cocok buat kalian yang selama ini mengidamkan sebuah smoke was dengan desain yang klasik tapi punya fitur yang smart punya tampilan yang berbeda dengan smoke was lainnya dan satu hal lagi, sayangnya pada smoke was ini belum ada fitur getar tapi bunyi beep dari smoke was ini udah cukup nyaring kedengaran oke sekian pendapat saya soal smoke was Amazfit Neo ini semoga kalian bisa dapat informasi yang berguna dari video ini dan jika kalian suka dengan video ini boleh like dan share ke teman-teman kalian saya Tejo Moses pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya God bless